Pada soal ini, kita ditanyakan nilai dari pecahan bertingkat pada soal. Nah, dalam pecahan bertingkat ini, aturan pengerjaannya adalah kita kerjakan dulu dari yang paling bawah, lalu lanjut ke atas. Maka pertama, di yang paling bawah kita punya 1 plus 1 per 2. Satunya dapat kita ubah menjadi 2 per 2. Maka menjadi 2 per 2 plus 1 per 2. Yang berarti hasilnya adalah 3 per 2. Lalu di sini berarti kita punya 1 per 3 per 2. Berarti dapat kita balikan saja 3 per 2-nya menjadi 2 per 3. Mengapa? Karena 1 dibagi 3 per 2, berarti menjadi 1 dikali 2 per 3. Maka di bawah sini kita punya 1 plus 2 per 3. Berarti satunya bisa kita ganti menjadi 3 per 3 plus 2 per 3. Sehingga jika 3 per 3 plus 2 per 3 ini kita jumlahkan, akan menjadi 5 per 3. Nah, sama seperti sebelumnya, 1 per 5 per 3 ini berarti bisa kita ubah menjadi 3 per 5. 1 dibagi 5 per 3, berarti menjadi 1 dikali 3 per 5. Maka kita tersisa dengan 1 plus 3 per 5. Di mana satunya, sama seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya, dapat kita ubah menjadi 5 per 5. Plus 3 per 5. Berarti hasilnya adalah 8 per 5. 8 per 5 ini dapat kita kalikan dengan 2 per 2, atau 2 per 2 berarti 1. Maka di sini 8 dikali 2 berarti 16, 5 dikali 2 berarti 10. Maka dalam bentuk desimal adalah 1,6. Berarti jawabannya adalah A. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa.